Bukti kekuatan timnas pantang diremehkan Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengungkapkan rencana anak aslinya untuk menyelenggarakan TC di Turki Pemusatan latihan itu bakal dimulai Rabu 20 Desember 2023 sebagai persiapan menuju Piala Asia 2023 Sintayong mengungkapkan bahwa saat ini telah ada 50 pemain yang terdaftar namun hanya 30 pemain yang direncanakan akan dibawa ke Turki Sintayong juga menyampaikan bahwa timnas Indonesia berencana menggelar tiga pertandingan uji coba jelang Piala Asia 2023 yang dikelar pada awal tahun depan Timnas Indonesia diagenakan dua kali melawan Libya di Turki pada 2 dan 5 Januari 2024 Satu partai ekshibisi lain adalah melawan Iran pada tanggal 9 Januari 2024 yang kemungkinan dilaksanakan di Qatar Sintayong menegaskan bahwa semua pemain termasuk yang bermain di luar negeri diharapkan bergabung sebelum 1 Januari 2024 untuk persiapan Piala Asia 2023 Bersedianya dua rasa-rasa Asia tersebut untuk berhujud coba dengan Scott Garuda menjadi bukti jika timnas kini layak diperhitungkan Pasalnya, Scott Garuda kini mempunyai komposisi pemain yang cukup mengerikan dengan tambahan pemain ke turunan Dibuang Tokyo Fardy, Pratama Arhan untung besar Sintayong mendukung keputusan Pratama Arhan berpisah dengan klub asal Jepang, Tokyo Fardy Pelatih timnas Indonesia itu berharap Pratama Arhan mendapat klub baru yang memberinya menit bermain Pratama Arhan telah dipastikan akan meninggalkan Tokyo Fardy, klub yang dibelanya dalam dua mesin terakhir Kedua pihak sepakat berpisah setelah kontrak antara mereka habis Sejak bergabung dengan Tokyo Fardy pada awal 2022, Pratama Arhan lebih banyak berlatih ketimbang bermain Diketahui, total back sayap kiri berusia 21 tahun ini hanya 4 kali tampil Meski begitu, mantan pemain PSS Semarang itu tetap bermain secara reguler untuk timnas Indonesia Performa Pratama Arhan pun juga cukup stabil Pada musim 2023, Pratama Arhan 3 kali berlagak untuk Tokyo Fardy dengan rincian sekali di kasta kedua Liga Jepang Dan 2 kali di Piala Kaisar dengan total 210 menit Selain itu, Arhan dikabarkan tidak akan kembali ke Indonesia Suami dari Aziza Salsa ini dirumorkan bakal merapat ke tim Divisi 1 Liga Korea Selatan, Suwon FC Saya berharap pemain yang pindah kemanapun klubnya harus mendapatkan menit bermain di timnya Dia nyaris tidak bermain di Tokyo Fardy Menurut saya, ini pilihan yang baik jika dia pindah klub dan dapat menit bermain terus Ucap Sintayong Pratama Arhan disebut sudah menaikkan prakontrak dengan calon klub barunya itu Namun klubnya belum diumumkan Jika benar Arhan akan berlabuh ke Suwon FC, maka itu suatu keuntungan besar bagi Pratama Arhan Saat mencari klub baru, Arhan bersama agennya Dosan Bogdanovic lebih cermat Dosan mengatakan ada klausel yang diminta kepada klub baru Arhan Klausel itu berkaitan dengan menit bermain Ditambah Suwon FC berlagak di kasat tertinggi Korea Selatan Pratama Arhan adalah pilihan nomor satu Sintayong untuk postback sayap kiri Sejak debutnya pada Mei 2021, mantan pemain PSC Semarang ini telah tampil 35 kali dengan perolehan 3 gol dan 8 asis Diam-diam Kevin Dix beri kejutan Sejak era kepelatihan Sintayong, perasasi memang gencar melakukan program naturalisasi para pemain keturunan yang merumput di Liga luar Hal ini semata-mata untuk mendongkrak prestasi Scott Garuda yang memang dalam beberapa tahun terakhir mulai mengalami peningkatan signifikan Pemain FC Copenhagen, Kevin Dix, terciduk terbang ke Jakarta pada Jumat 15 Desember Pemain asal Belanda yang memiliki garis keturunan Indonesia terbang dari Doha, Qatar Diketahui, Kevin Dix baru saja berhasil membawa FC Copenhagen melaju ke babak knockout 16 besar UEFA Champions League Tak tanggung-tanggung, Kevin Dix bersama FC Copenhagen mampu menjungkalkan Manchester United di dasar kelas main grup AUCL Belum diketahui secara pasti tujuan dari Kevin Dix ke Jakarta Namun banyak spekulasi yang mengatakan back tengah FC Copenhagen akan mengurus pergas naturalisasi Namun hingga berita ini dibuat, belum ada pernyataan resmi dari PSSI maupun Kevin Apakah benar kedatangannya itu untuk mengurus administrasi naturalisasi atau bukan? Terima kasih telah menonton!